kemudian ijazah talqim fikir awal dari semua tarikat kalian pajamkanlah kedua mata dengarkan saya membaca kalimah ini tiga kali berturut-turut sesudah itu kalian bersama-sama membaca juga tiga kali berturut-turut sekarang dimulai pajamkanlah dua mata kalian dengarkan saya baca tiga kali kemudian kalian menyambut tiga kali juga la ilahe illallah 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 sayyiduna muhammadur rasulullah kalian udah masuk di dalam benteng yang kuat daripada Allah subhanahu wa ta'ala diperlihara oleh Allah ta'ala dunia dan akhara kemudian ijazah ijazah tarekat sammaniyah tarekat sammaniyah adalah kumpulan dari dua tarekat yang dinamakan khalwatiyah dan kodiriyah dua ini jadikan satu diberi nama sammaniyah maka barang siapa ngambil ijazah serta mengamalkannya miscaya pertama diberikan Allah ta'ala akan dia ma'rifat kepada Allah ta'ala dan kedua dimahirkan makam orang-orang yang dicintai oleh Allah ta'ala atau majdub dan yang ketiga diberi Allah ta'ala husnul khatimah dan diruaskan rezekinya yang halal jadi sekarang kita nyampaikan dan kalian sesudah saya sampaikan maka kalian menyambut dengan saya terima begitu ya tarekat sammaniyah yaitu membaca dengan lidah la ilaha illallah seratus enam puluh enam kali kemudian kemudian tujuh puluh tujuh kali hanya itu aja kalau bisa pagi sore kalau gak bisa cukup tiap pagi hanya dibaca aja gak usah makna-maknanya lebih berat hanya dibaca aja kita udah punya ini sampai kepada Rasulullah s.a.w. udah udah gerbongnya kereta api kita udah nyambung dari kita ke guru kita sampai Rasulullah kereta api menuju serga nah jadi sampenya disergak semua nah itu jadi la ilaha illallah seratus enam puluh enam kali Allahu Allah enam puluh enam kali hu hu tujuh puluh tujuh kali saya sampaikan ijazah kepada kalian alhamdulillah saya ngambil ijazah daripada guru saya di makkah yaitu kutub al-gawud sayyid muhammad al-amin al-kutwi beliau mengambil dari gurunya sayyid khusin a'idin beliau mengambil dari gurunya sayyid idrus bin umar bin idrus al-harshi beliau mengambil dari pamannya muhammad bin idrus al-harshi beliau mengambil daripada sayyid abdul baki bin muhammad soli al-shhi'ad al-madani al-answari beliau langsung mengambil dari sayyid muhammad bin abdul kirim as-saman al-madani saya semang terus sampai kepada gurunya datunya sendiri rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang kedua saya ambil jalannya dari guru saya dan sepupu saya dan orang yang senantiasa mengawasi saya yaitu al-arifbillah syekh muhammad syarwani bin abdan turunan datuk kelampayan yang kedelapan beliau mengambil dari turunan datuk kelampayan juga yaitu syekh ali bin abdullah al-banjari yang dikuburkan di mu'allah mekah beliau mengambil dari gurunya syekh zainuddin as-sumbawi syekh syekh zainuddin mengambil dari gurunya syekh nawawi bantan muhammad bin nawawi bantan syekh muhammad nawawi bin umar al-bantani mengambil dari anaknya datuk kelampayan yang mukim di makatim karramah yang bernama syihabutin syihabutin mengambil dari ayah kandungnya syekh muhammad arsas al-banjari syekh arsas mengambil dari syekh muhammad syekh sehingga sampai kepada rasulullah sallallahu sallallahu sallam jadi kita punya amalan sudah surat-suratnya komplet istilahnya mobil kita komplet suratnya kalau sewaktu-waktu polisi lalu lintas ada rajia selamatlah kita dan penumpangnya semua selamat karena memang komplet surat-suratnya begitulah mudah-mudahan kita semua dapat taufik dari Allah bisa mengamalkan itu tadi itulah yang dapat disampaikan kemudian sebagai apa sebagaimana datuk kelampayan dulu hiburan terhadap anak cucunya muridnya yaitu terbangan isinya muji kepada rasulullah datunya dan diri kepada gurunya sesaman al-madami coba sebentar di akramadullah Allahumma salli wasallam ala sayyidina selamat selamat Sub indo by broth3rmax